Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin, amin, diarbala alamin Selamat datang di Cak Mujib TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Buat teman-teman semua ya Dari Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia Dan banyak lagi ya yang nonton video ini ya kan Nah kali ini guys kita akan mereaksi Sebuah video yaitu Niluh Putu Mu'alaf dari Bali yang mengejutkan dunia Dengan kiprahnya di Lasismu Oke, Islam itu indah channelnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya Dan kayak penasaran aja guys ya Bagaimana istilahnya Bali yang mana kita kenal sekarang gitu kan Masya Allah sangat dahsyat sekali Banyak perubahan di sana Karena di sana itu semakin diperhatikan oleh pemerintah Banyak bangunan-bangunan Ataupun kalau kita lihat Airpodnya aja udah megah banget guys Langsung saja kita play videonya guys Let's go Kisah Niluh Putu Mu'alaf dari Jimbrana Bali yang pilih berkiprah di Lasismu Niluh Putu Mu'alaf dari Jimbrana Bali ini memilih berkiprah di Lasismu sebagai Jalan berfas tabi kul khairan Pertemuan perempuan bernama lengkap Niluh Putu Yunita Pilihat ini mulai kecil Sampai kelas 10 SMA Mengikuti agama leluhunya yakni Hindu Kini perempuan berusia 46 tahun ini membeluk Islam Dengan nama muslimanya Yulia Hasan Melaih di kecamatan negara kabupaten Jimbrana Bali ini Baru tahun 2005 Berubah kepercayaan menjadi mu'alaf Nita Sepanak rapnya Saat sekolah DSMA negeri negara mengalami sakit yang tidak biasa Yaitu penyakit non medis Sudah dibawa berubah kepada orang sakti di daerahnya Kemudian berdasarkan kesepakatan keluarga Mita dirawat oleh paman yang beragama muslim Disinilah Nita mulai menalah agama Islam Dan sudah mulai tumbuh ketertarikan pada agama Islam Mita yang sebelumnya tidak tahu apa-apa Itu Islam kecuali saat bom Bali Sehingga pada saat itu yang diketahui Islam itu adalah teroris Selama dalam perawatan pamannya itu Keyakinan beragama Nita mulai luntur Ditambah lagi saat mendengar suara orang Mengemandangkan seruan tidak jelas Tapi membuat hatinya tenang Dan rasanya ingin bersujud Setelah mendengar seruan itu Nita bertanya kepada pamannya Seruan itulah yang dikenal sebagai Hasan Tidak berapa lama penyakit Nita sembuh Dan kembali ke rumah orang tuanya Sampai ketika lulus SMA dan masuk perkulian Nita tidak mengalami hal aneh lagi Namun saat kuliah Nita mendapat julukan dukun cantik dari negara Yang menurut sebagian teman Nita ini aneh Sering mengomongkan soal ritual agama Islam Yang tentu saja asing di kalangan teman kuliah Yang dinominasi hidung Usai kuliah Nita keluar masuk di perusahaan hingga pada tahun 2005 Masuk di perusahaan daerah Jemberana Bali Dan pada saat bekerja di sebuah perusahaan daerah Nita dipercaya perusahaan namun ada hal yang membuat Nita harus pulang Karena permintaan orang tua Setelah menudiri dari pekerjaan Nita pulang ke rumah orang tuanya Yang lagi di negara Pada saat itulah Nita sering bermimpi mencium batu hitam legam Yang pada saat ditanyakan papanya juga tidak tahu Akhirnya pada hari ketiga mimpinya Papa Nita mencari informasi ke pamannya yang terdahulu mengobatinya Dia akhirnya mendapat jawaban itu adalah batu haja aswat yang ada di Mekah Mungkin dan namun adalah bagian dari umat muslim kata pamannya Tak berpelama Nita kembali bekerja di perusahaan daerah Namun setelah kejadian itu Dia mulai goya dengan agama lamanya Dan menceritakan tentang ajaran Islam Dengan membaca berdiskusi dengan paman serta seorang ustad Hingga satu saat ketika membaca kitab Hindu Ada statement yang membuat janggal di pikiran saya Statement tersebut mengatakan hanya orang bodoh yang mencoba sesuatu yang tidak maha kuasa Dan itu berbanding terbalik dengan tujuan umat Hindu Yang ini untuk mencapai maksa dalam arti yang tidak ada kembali ke dunia Namun kenapa ada dogma Dan karena si cikga tujuannya adalah moksa Menurut Nita ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal Setelah membaca itu keyakinan Nita semakin goya dengan agama lamanya Dengan bekal sedikit pengetahuan tentang Hindu Nita mulai seri sharing dengan saudara Hindu Untuk menanyakan hal itu Namun jawaban yang didapatkannya sangat mengecewakan Bahkan kakeknya yang seorang mengaku Dipura keluarga besarnya mengucapkan Dan mengatakan Kamu masih kecil Dan kamu belum cuci Sebelum membaca kitab tersebut Harus mewintan atau pembersihan terlebih dahulu Jika kamu teruskan membaca itu Padahal kamu belum cukup mengetahui dasar-dasar Hindu dengan kuat Bisa gila kamu Kata kakek Nita Mendengar ucapan tersebut aneh menurut Nita Jika kitab suci yang berisi pengetahuan Tidak bisa dinalar dengan akal pikiran manusia Hanya percaya dogma saja Ketika melakukan sharing dengan saudara yang muslim Jawaban berbeda dan lebih masuk akal didapatkan Di antaranya adalah dosa seseorang itu hanya diterima orang tersebut Dan kehidupan di dunia ini hanya sementara Yang kekal adalah kehidupan di akhirat Selain itu diperkenalkannya hal-hal baik sejak kecil antara lain saat bayi Sudah mulai didengarkan suara azan dan bacaan kitabnya yang di Al-Quran Pada saat itu Nita Tetap pada agamanya yang semakin goyah dan bimbang Karena merasa tidak lagi memiliki keyakinan di Hindu Akhirnya Nita mencari keyakinan di tempat Datuk yang beragama muslim Selama sepekan disana saya selalu berimpi tentang nenek moyang buyut yang datang membawa sesuatu Di malam pertama mimpi dibawakan mukena Malam kedua dibawakan tasbih Dan malam ketiga dibawakan Al-Quran katanya Selama di rumah Datuk Nita mulai belajar kelima syahadat Rukun iman dan rukun islam Pada hari keempat setelah asyar Nita berucap kepada Datuk supaya jangan dilepas Dan Nita minta dibimbing untuk menjadi umat Rasulullah Akhirnya setelah maghrib Datuk mengejak Nita ke rumah seorang ustaz untuk membaca kelima syahadat Saat itu hati dan jua saya tenang, damai Walau setoran tua saya akan sangat kecewa karena posisi saya pindah keyakinan saat masih gadis Karena sesuatu hal akhirnya Nita meninggalkan bali untuk bekerja di Bogor Namun karena masih ada permasalah di perusahaan daerah Maka dia harus kembali ke Jemberana, ke pulangan dari Bogor Nita tinggal di rumah kakek untuk menjaga dan merawatnya Nita menjelaskan Setelah saya kembali dari Bogor dia bertemu seseorang yang dianggap mengerti tentang islam Dan kebetulan adalah seseorang pimpinan Muhammadiyah di Jemberana Karena masih sedikit mengenal islam Maka sebetulan untuk lebih jauh tahu tentang islam bisa didapatnya Saya menganggap beliau itu guru spiritual saya Setelah menikah, hubungan dengan guru spiritual semakin akrab Karena saya merasa nyaman dan suami yang mendampingi Sampai pada tahun 2017 Setelah Zizmu Jemberana berdiri Nita diminta membantu semampunya Hal ini karena Nita masih terkait dengan perusahaan daerah Di perusahaan daerah Nita menduduki jabatan sebagai kepala bagai tata usaha dan personal ya Karena jabatan inilah Nita kewalahan dan tidak tenang dalam melaksanakan ibadah Oleh karena itu Nita memilih keluar dari perusahaan daerah Sampai pada tahun 2018 Nita menyalami cobaan yang berat suami yang meninggal Pada saat itu Ami Lazismu berdatangan untuk memberikan support kepada Nita Yang sampai sekarang masih diingatnya Sejak itu Nita mencerahkan segala yang dimiliki untuk Lazismu Karena tanggung jawab sebagai kepala kantor Lazismu itu berat Apalagi di daerah yang berpeduduk yang minoritas islamnya Saya berjanji siap mengembangkan dan membantu Lazismu Jemberana agar dikenal di seluruh dunia Meskipun sudah menjadi mu'alaf Nita tetap menjaga hubungan keluarga yang namuslim Contohnya saat hari raya Agama Hindu dia masih menghadiri sebagai bentuk silaturahmi Kena tidak mengucapkan selamat Alright guys selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Kisah Niluh Putu mu'alaf Bali yang mengejutkan dunia guys ya Bali banjir sahadar ribuan orang berbondong masuk islam Masya Allah Nah disini kita akan baca komentar-komentarnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah salut sama warga Bali Sudah banyak yang mu'alaf semoga menjadi orang yang salih dan salihah Semoga Bali menjadi kota muslim dan salam hormat dari Pasurwan Saudara ku takbir Alhamdulillah semoga makin banyak saudara kita dari Bali yang istiqomah dalam islam ya Kami seorang muslim sangat gembira atas adanya saudara dan saudari seagama khususnya muslim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua Alhamdulillah masya Allah Islam di Bali semakin meningkat betul Saya yakin Bali akan semakin indah masya Allah Semoga istiqomah saudari saudariku ya kan Allah subhanallah semoga saudaraku di Bali makin banyak yang mu'alaf Amin amin ya rabbal alamin Masya Allah hanya orang-orang yang cerdasal yang memilih agama islam Niluh semoga perjalanan rohani dalam islam berjalan dengan mudah Dan segala hal kami berdoa bahagia selalu Amin Dan disini ada juga guys hanya agama islam Yalah yang pantas dibanggakan Karena umatnya muslim sopan santun bertoleransi Subhanallah hidayah Allah hanya untuk dia yang dikehendakinya Betul Sejarah telah ajarkan kita bahwa tanah jawa yang dulu ya kan Yang dahulu agama hindu Pernah berjaya kini menjadi negara muslim Ya maksudnya negeri muslim ya disini kayaknya ya Insya Allah suatu saat Bali akan menjadi negeri muslim juga Subhanallah wa akbar Merhaban saudara saudariku dari Bali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati Alhamdulillah saatnya islam berjaya Ya islam akan berjaya dari negeri timur guys Kita gak tau dari mana ya kan Wallahu'alam Tapi banyak pembahasan antara istilahnya nusantara inilah Antara Indonesia ya Yang banyak dikatakan oleh ulama-ulama dari Amerika juga Dari Mesir Banyak sekali pembahasan-pembahasan itu guys Allahu Akbar Semoga para mu'alaf selalu ditetapkan dalam iman dan islam juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal amin Masya Allah tabarakallah Semoga beliau istiqamah dan semakin banyak bersyahadat Saudara saudaraku Bali Masya Allah banyak sekali ya Kita doakan semua kebaikan ya untuk sahabat-sahabat Untuk istilahnya saudara-saudara kita Yang mu'alaf untuk istilahnya orang-orang keluarga-keluarga kita juga kita doakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka Oke itu saja video kali ini guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pabin Ududri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton